hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya andin masyarakat tentunya disini oke di video ini guys saya mau ngebahas seputar berbat-berbat bahasa parah atau awal itu tuh berbat-berbat biasa saya isi bertamak terus normal lagi gitu guys dan disitu saya curiganya hanya di sensor TPS tersebut awalnya sih karena suara dari full pump itu keras dan semprotan di injector itu berembun gitu guys atau ngumbun itu atau pencar itu normal semua itu guys jadi itu setelah turun mesin atau setelah mesin terpasang kan di video sebelumnya itu tahap akhir finishing tahap bongkar mesin itu kan dia angkat berbetul-betul nggak mau langsung digasih Tunggak mau itu guys habis itu satu hari setelah itu kan udah malam udah maghrib depasinya terus teman saya itu pulang karena itu habis maghrib saya mau coba geser-geser tenso si sensor TPS itu sama temen saya tapi kebetulan teman saya itu lagi masuk angin tersebut jadi nggak jadi dan hasilnya besoknya lah besok pulang kerjanya itu cek rumah dia guys saya otak-hatik sama temen gua si Bang Bopak atau dari ownernya sahabat word suka bertani ofisial juga disitu set dan dia membongkar atau menggeserkan si sensor TPS nya dan hasil digesarkan ke atas itu atau atas itu dia mau mau gas tinggi dan normal tapi saat si secara naksam anginnya di rendahin itu nggak mau stabil atau nggak mau langsung lelah mati gitu tapi habis itu tuh nggak mau sama sekali awalnya tuh malam itu tuh kan yang sebelum-sebelum saya geser setelah si sensor TPS nya itu masih saya bisa pakai oke guys malam-malam setelah bongkar itu saya pakai tesorinya saya pakai dan masih bisa jalan ya walaupun berupet-rupet awalnya tapi berupet-rupet kalau sudah Oh kira-kira sekitar satu menit tiga menitan tuh normal bisa juga jalan tapi di gaspul tuh mati di gaspul tuh mati gitu guys jadi harus main jalan gas itu perlahan banget seperti net sepeda hontel itu tapi di situ masih bisa berjalan jalan dan saatnya masih mati masih bisa digaspon sempat saya juga bawa untuk ngisi pertama ke SPBU dan dari situ udah mulai agak enak di gas tuh udah enak 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 sempat awalnya harus di gaspul tuh berupet-rupet enggak mau jalan semasa lagi kemarin kan malam itu waktu habis dibongkar operasi 0,50 jadi motor itu berupet-berupet enggak langsung gitu guys enggak bisa langsung dan sekarang tuh saya coba trik yang waktu itu yang berbeda betulnya isi pertama turbo ini studiasi foton waktu turbo agak lumayan guys bisa stabil saat disater tuh langsung stabil langsung awalnya tuh nggak bisa langsung sama sekali guys dia langsung-langsung deh apapun dia agak waktu di gaspul nggak mau hidup lalu zoriganya sih di sensor TPS nya tuh nggak normal sensor TPS sepertinya entah kotor apa gitu guys maksudnya normal banget guys di gaspul itu malam mati ini sekarang udah agak mending semoga aja eh trik yang keluar itu berjalan normal bisa hidup normal guys tengok pas panas banget ya kenapa ya guys mobilnya sudah teratasi dengan overgester 50 karena kemarin wajib overgester karena tuh di lembran yang awalnya tuh kurang yoi guys oblak gitu guys walaupun di silindernya tuh nggak papa tapi kau cuma ketiring ya kayaknya tapi percuma aja langsung aja dihidupin guys eh kayaknya dibawa terhasil di bawah sama isang istri terus mogok di jalan habis itu nanti dorong sama saya saya hidupan lagi ternyata malah parah banget guys dikasih nggak mau jalan malah berubu 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 nggak mau sama sekali jalan ya guys dia engkau tuh dia engkau nggak mau hidup di starter starter itu nggak bisa nggak bisa banget nggak bisa hidup mungkin dari akhirnya sekret wakinya nggak normal dan alhasil ya langsung ke sepatnya pulang kerja langsung saya ke tempat temen saya bisa bilang nih kayaknya sensornya kita geser-geser yang geser-geser dan alhasil geser-geser-geser dan tidak bisa menemukan yang tepat kembis malah setelah geser-geser itu bisa tuh alah hampat mau kok dikerjaan ke paginya tuh masih bisa dikasih geser-geser masih bisa jalan dan masih gampang hidup kalau penaruh di engkau tapi setelah itu mana mogoknya starter nggak mau hidup sampai keringatan saya dikerjaan sama si puter ini guys jadi setelah itu saya pulang set-step pulang karena sama sekali nggak mau jalan digas tuh berput parah digas tuh malah mati berput parah habis itu mati dan dari situ saya mau bawa ke ke bengkel tapi sebelumnya bawa ke di bengkel tuh saya tanya-tanya dulu sama di group di Honda Fit Fe gitu disitu banyak menyarankan bagus dicek Bang kau untuk jadinya nggak bisa di tebak si tepes mati tepes rusak sensornya rusak gitu sekarang jadi saya mengikuti saran dari seorang yang komentar sebelah itu dan malamnya saya bertanya ke teman saya yang mempunyai bengkel dan kebetulan dia punya alat injeksi tool gitu guys jadi situ saya berputar ganti partnya tapi enggak betul karena sebelumnya tuh saya ganti kok busing nggak mengaruh saya ganti busing juga enggak ngaruh sama juga merebet-rebet gitu guys sampai saya isi pertama juga masih juga seperti itu sebetulnya sebelum turun mesin itu enak guys ada gejala berubet-reubet juga nggak bisa digas itu nggak mungkin tapi saya isi pertama itu normal lagi guys tapi setelah turun mesin itu malah sama sekali berubet-rebet parah guys sampai enggak mau jalan dikasih cuma berubet-rebet dan disitu juga tapi anehnya guys waktu si motor ini ngebul gitu ngebul nasep itu jebul mesinnya itu di engkau stata tuh gampang enteng banget terus dikasih tuh joss banget enggak sebergejala berubet juga enggak atas sama sekali mungkin karena disitu kompresnya rendah sipasi rupanya tuh mantep guys ya jadi enggak enggak begitu bos besar bebannya untuk menyempatkan BBM-nya kira-kira setelah itu malamnya tuh saya bawa ke untuk bengkel malam-malam ke sekitar jam 8 malam karena saya itu udah pusing mengatakan sekarang harus memakai motor orang tua karena waktu saya juga sering untuk mencari kumput jadi ke sini saya bawa malam-malam dan nah malam itu juga saya pengen video tapi kebetulan si Raja kejar gua minta HPnya jadi nggak sempat saya bikin konten gitu guys jadi disitu saya saya cek sama temen saya pertama di ceknya tuh di berubah menjadi cek sama dia hmm habis itu udah penasaran kayaknya rotaknya Bang kata gitu habis itu dicek dengan alat tekanan berubahnya itu guys dan disitu betul guys tekanan berubahnya itu cuma 8 PSI nggak bisa naik ke 10 PSI sama sekali walaupun posisi kontak mesin hidup tuh nggak mau naik 10 PSI gitu deh dan fix itu udah si hutan si rotak pulau nya rumah alhasil dia menyarankan kalau ini dicuci pun enggak mungkin normal lagi Bang ketanya harusnya ganti aja akhir-akhir saya tanya berapa pun gantinya kata-kata kan sebab beberapa baru gantinya gitu 200ribu udah udah sama reset injeksi gitu sama cek-cek injeksinya gitu ketanya jadi tanpa basa-basi tanpa tanpa negu-negu langsung eksekusi gitu jadi malam itu juga eksekusi dan diganti dengan rotak-rotak baru dan rotak lamanya tuh saya bawa pulang guys saya tuh pengen saya otak barunya saya bawa pulang ini seperti ini rotaknya kalau kalian pernah ngecek di ahas mungkin kalau kalian pulpam kalian lemah pasti kalian suruh diganti satu set pulpamnya guys padahal untuk si pulpam ini kita hanya cukup mengganti si rotak ini sudah bakal normal percaya guys untuk upam di original dari ahas itu sekitar 680 rupiah puluhan atau Rp650.000 saya pernah disuruh ganti waktu bitfi seter kasar punya orang rumah yang rusak juga disitu waktu itu masih tekanan lukum si bitfi seter kasar itu masih 30 PSI masih lebih rendah setaranya kan hanya harus 40 PSI prosesi kontak on tapi disitu cuma 30 30 atau 25 gitu kalau disarankan untuk ganti puluhan kalau mau tarikannya enak tapi tapi saya bilang nanti aja luang yang ini aja dulu nanti kalau masa itu bisa menyusul ala duit kita lihat alhasil nggak jadi ganti dan habis itu saya isi pertama pertama tampak tampak sama-sama seminggu sekarang berlagi guys malah enak banget guys dan malah yang terjadi malah ke Honda bitshy ini kesibatnya malah itu malah mengalami hal serupa lebih parah merangkannya btsb saya malah itu cuman nggak bisa sampai sepuluh cuman 9 posisi kok mesin hidup kapasitas mati cuman delapanan guys jadi disitu ya nggak mau diganti guys karena ya ini motor untuk cari-cari duit untuk bekerja ini harga segini 200.000 dengan sensor dan situ sekali cek-cek sensornya ke saja itu sensor yang error itu di sensor TPSnya tapi di situ di reset udah normal lagi terus saat dihidupan lagi sensor LOTnya error jadi dicawut masang dan normal dan situ cek juga akhirnya normal jaya walau setakat statarnya tuh susah banget hidup kadang nggak nyangkut kadang nyangkut disitu kota seoke akhirnya 12,6 standar paling rendah itu 12,5 itu standar dibawah itu baru aki itu bermasalah dan situ saya terus pulang langsung normal jaya dan disitu karena si tutup akinya buatnya doll jadi nggak bisa dioprek jadi katanya bersihkan aja Bang di relay depan betulnya seperti video sebelumnya sudah siaput dirilai itu dibesihkan kaki-akinya dan normal jaya lagi dan ya mungkin itu aja kalau kalian mau punya yang ngalami gejala berbetul-betul parah digas tuh sama sekali enggak mau jalan get berbubut digaspol tuh malah mati digas tumpul digaspol mati itu kalian bagus langsung cek si fullformnya kalau kalian tidak punya alatnya bagus kalian ke bengkel yang mempunyai alat terus injeksinya atau tetap alat untuk ngecek si fullform tidak jangan kalau jangan seperti panggaman saya menerkan reka gitu guys jadi menerkan reka tuh malah kecuma kita anggel paling kok bus ini businya ganti kita beli baru itu duit cash duit cash kubus itu 20ribuan dan kubus itu mungkin 35 atau 20 budget Rp50.000 untuk kubus gitu guys jadi saat saat keberapa saya juga sensor TPS yang kata-kata misalnya ini kasar TPSnya broken tegak coba ganti ketemu saya mau yang pengen atas menggunakan bed dia tapi ketanya maksudnya kau sudah belum nanti masang lagi susah merapel mana motormu yang bermasalah gitu jadi enggak saya putuskannya saya acara saya mau ganti dan saya share share di online shop itu harga sensor TPS itu Rp110.000 menguntung saja saya belum sempat beli si sensor TPS kalau sempat selesai TPS mungkin akan double budget gede-gede sudah lebih sensor TPS masih juga robot ternyata si rotak ini jadi mungkin kau semua saya hari itu juga ganti sensor TPSnya mungkin akan lebih double budget guys Rp120.000 tambah Rp200.000 jadi Rp100 Rp300.000 Rp320.000 Oke mungkin video sampai disini jika video ini berapa-apa juga jangan lupa di like jika dapat silahkan komentar dan jangan lupa di share dan subscribe okay see you next time bye-bye ciao bye-bye eh oke di video ini spesifiknya perbedaan sebelum rotak yang diganti tuh rotaknya tuh tidak ada sebelum diganti tuh seposisi kontak on nggak ada sebelum diganti tuh ada sebelum diganti tuh ada sebelum diganti tuh jadi tidak terbatas di akhir-akhir dari bunyi bawang tuh ada sebuah yang hidup kuat deh gitu 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 kalau yang itu lemah itu sudung itu nggak ada seperti itu mungkin disitu seharusnya saya lebih kebeli itu ternyata nya si rotaknya juga lemah gitu guys atau tekan untuk nge-sep jadi yang ini kan boleh ganti akhirnya tetap seperti kita menyedot gitu guys mungkin ini terlalu spesifik perbedaannya tanda-tanda perbedaan dari rotak normal dan tidak normal gitu guys oke